Momen seorang bapak di Papua berjalan kaki malam-malam untuk menjual ikan viral di media sosial, momen tersebut dibagikan oleh pengguna TikTok Wiki, Afrilia, dalam unggahannya itu, Wiki merekam seorang pria yang bernama Abi berjalan ke rumahnya pada malam hari, bapak Abi. Malam-malam baru pulang pancing langsung terus ke rumah antar ikannya untuk dijual karena dia lapar, tertulis dalam video tersebut, dikutip pada Senin, 3 Juli 2023. Dalam videonya, nampak Pak Abi mengeluarkan dua ekor ikan dari kantongnya sambil tersenyum, Pak Abi bercerita bahwa ikan itu ia ambil dari sebuah sungai kecil Afium. Wiki pun terkejut karena lokasi sungai itu berada jauh dari kediamannya, Afium. Jauh sekali. Kata Wiki sambil menerima ikan dari Pak Abi, terlebih, Pak Abi berjalan kaki untuk bisa sampai di sungai kecil itu. Kemudian ia kembali berjalan kaki ke rumah Wiki. Ada pun dua ikan yang dijual oleh Pak Abi itu adalah ikan nelon dan panah, ia ingin menjual ikan-ikannya seharga 50 ribu rupiah. Bapak mau tukar dengan apa? Kata Wiki. Dengan 50 ribu? Jawab Pak Abi. Wiki pun meminta Pak Abi menunggu sementara ia mengambil uang untuk membayar ikan-ikan tersebut. Ketika Wiki kembali, ternyata ia membayar ikan lebih dari yang harga yang diminta oleh Pak Abi. Kemudian Wiki bertanya apakah Pak Abi memiliki. Beras di rumahnya, Pak Abi pun menjawab tidak ada dan ia merasa lapar. Tidak ada. Lapar, kata Pak Abi sambil terus tersenyum. Malam, Bapak. Bapak apa? Ikan. Ikan. Dimana ini, Bapak? Jari yang ini. Afium. Pele jauh sekali. Bapak naik apa pakai afium? Jari kaki. Pele jauh. Jauh. Wih, ikan besar segera pakai apa ini, Nelon. Ini, 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 Pak Anak. Kapan, Nandi? Kapan. Bapak membuat sukar dengan 50. Ini, 50. Buat sukar dengan 50. Tunggu, ya, Bapak, ya. Tidak, Bapak. Ini, Bapak. Bapak, di rumah ada berat? Tidak ada. Bapak. Hah? Bapak. Bapak, siap. Ini, Bapak. Masak di rumah, ya. Terima kasih lagi. Bapak, Bapak. Terima kasih, ya, Bapak. Sudah dibawakan ikan. Mana uang tadi? Awas jatuh. Basah. Sini. Terima kasih, Bapak. Yuh, hati-hati, ya.